Kita semua tentu setuju, pemilu 2019 telah membuat ruang publik terbelah menjadi dua. Sejak isu agama, kesukuan, dan primordial dibawa masuk kerana politik. Hal ini menjauhkan kita dari ide dan gagasan masa depan Indonesia. Persoalan ini sudah disadari oleh tiga partai politik yaitu Golkar, PAN, dan P3. Koalisi ini tidak ingin lagi ada narasi perpecahan di tahun 2024. Lewat koalisi ketiga partai politik, ide dan gagasan dikedepankan sebagai percakapan utama di ruang publik. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB mendorong percakapan pemilu 2024 untuk lebih maju. Kandidat-kandidat yang berkompetisi menawarkan terobosan untuk ekonomi, manufaktur, dan teknologi yang lebih baik. Jika percakapan produktif ini menjadi topik pemilu, maka tidak ada lagi upaya untuk menarik agama, primordial, dan kesukaan sebagai perbincangan untuk meningkatkan elektabilitas. Politik gagasan adalah cara kita melihat bangsa ini tidak sebagai agenda perpecahan, tetapi sebagai langkah untuk kemajuan. Jika politik pecah belah terus diwariskan, maka percakapan kita hanya tentang suka dan tidak suka, bukan siapa yang pantas, punya kompetensi, dan layak memimpin Indonesia ke depannya. Langkah besar ini harus kita ketengahkan kembali, menjadi bangsa yang dibangun oleh pemikir, teknokrat, orang-orang yang melangkah maju, dan cinta persatuan. Kita harus melanjutkan jalan itu, dan jangan lagi kita mundur ke belakang.